Masmur 119 ayat 33 hingga 40 Perlihatkanlah kepadaku, Ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan jangan kepada labah. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Tegukanlah pada hambamu ini janjimu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada malam ini, ya Tuhan. Oleh karena kasih setia-Mu lah, kami boleh terus terpelihara sampai pada malam ini, ketika kami masih dimungkinkan untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Dari kebenaran-Mu lah kami belajar, ya Tuhan. Bahwa di dalam hidup ini, kami harus senantiasa berpegang pada segala ketetapan, segala petunjuk dan perintah-perintah-Mu di dalam hidup yang kami jalani. Dan kami bermohon, ya Tuhan. Anugerahkanlah kami hati yang teguh. Untuk kami selalu berpegang kepada segala ketetapan-ketetapan-Mu. Sehingga dalam menjalani hari-hari hidup ini, kami tidak akan menyimpang di jalan-jalan yang tidak Engkau kehendaki. Ajar kami di dalam kuasa roh kudus-Mu. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, ya Tuhan. Sehingga kami akan selalu hidup di dalam segala kehendak dan rencanamu itu. Tolong kami, ya Tuhan Allah. Teguhkanlah hati kami untuk selalu berpegang pada janji-janji-Mu. Sehingga sekalipun kami jumpa dengan berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Kami tetap akan kuat dan teguh pada janji-janji-Mu, ya Tuhan. Sehingga kami juga akan mengalami segala hal yang baik, mengalami kehidupan yang diwarnai dengan kebenaran dan keadilan. Sesungguhnya kami begitu rindu, ya Tuhan, untuk selalu hidup di dalam segala titah-titah-Mu. Kami selalu rindu untuk tinggal di dalam persekutuan yang intim dengan-Mu, ya Tuhan. Malam ini ketika kami akan beristirahat, kami memohon biarlah dalam peristirahatan kami pun, kasih-Mu terus menjadi bagian kami, melingkupi kami, melindungi kami di sepanjang malam ini, Tuhan. Sehingga esok hari, ketika kami menyambut hari yang baru dalam perkenaan Tuhan, kami terus boleh menjalaminya di dalam segala kehendak dan rencana Allah. Terima kasih, Tuhan. Kami datang kepadamu malam hari ini, menyerahkan segenap kehidupan kami, mengucap syukur kepadamu, dan bermohon kepadamu, di dalam Yesus Kristus, juru selamat hidup kami. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.